Anies Baswadan, terima kasih Pak Jokowi, Pak Basuki, dan Pak Jarot Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswadan memberikan pedato singkat usai melakukan serah terima jabatan, Sertijab, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017, sekitar pukul 18 WIB Anies dan pasangannya Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno tiba di Balai Kota Jakarta sekitar pukul 17.30 WIB, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bersama keluarga, keduanya langsung menembus kerumenan warga yang sudah menunggu sejak pagi untuk segera masuk ke Balai Agung Anies Sandi menerima Sertijab dari Dirjan Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono Anies kemudian diberi keempatan untuk memberikan sambutan ditemani Sandiaga Uno di belakangnya Dalam sambutannya, Anies Baswadan mengatakan dirinya dan Sandiaga Uno siap bekerja sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jakarta yang bekerja di periode sebelumnya Saya juga ucapkan terima kasih kepada Gubernur sebelumnya Bapak Joko Widodo, Bapak Basuki Chahaja Purnama, dan Pak Jarod Syaiful Hidayat yang telah bekerja membangun Jakarta Pengabdian kepada rakyat Jakarta tidak tergantung siapa yang menjabat tetapi pengabdian berlangsung terus menerus dan kami siap mengabdi Tegas Anies Baswadan Anies juga mengatakan dirinya dan Sandiaga Uno sudah mempersiapkan diri untuk memimpin Jakarta sejak 6 bulan yang lalu Kami sudah mempersiapkan diri selama 6 bulan dan kami siap memimpin Jakarta Dari ruangan ini mari kita jadikan Jakarta lebih baik lagi, pungkasnya Setelah melakukan seriti Japan Yes Sandi rencananya akan menemui warga di panggung pesta rakyat yang digelar di halaman balai kota Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya